Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Saya Yakut Halil Qomas Menteri Agama Republik Indonesia Mengucapkan selamat Hari Raya Itul Adha 1442 Hijriah Kepada seluruh umat Islam Di tanah air Itul Adha mengingatkan kita Pada pesan penting Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam Saat menyampaikan khutbah wukuf 14 abad silam Pesan itu syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan Wahai manusia Sesungguhnya darahmu Hartamu Dan harga dirimu terjaga Dan termuliakan Tidak boleh ditumpahkan darahnya Tidak boleh diambil hartanya Tidak boleh dirusak Harga dirinya Sebagaimana mulianya Hari Arafah Sebagaimana mulianya Bulan Dulhijah Sebagaimana mulianya Al-Harumen Pesan Arafah ini sangat jelas Menunjukkan bahwa Islam Sangat menunjung nilai kemanusiaan Atas alasan kemanusiaan juga Pemerintah tahun ini Kembali memutuskan Tidak memberatkan jemaah haji Menjaga jiwa dan keselamatan mereka Di tengah pandemi COVID-19 Atas alasan kemanusiaan juga Pemerintah menerapkan pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat darurat Pada Itulatka 1442 Hijriah Karena angka positif Harian COVID-19 masih meningkat Tetap berada di rumah Menjadi bagian ikhtiar kita bersama Dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 Mari manfaatkan momentum hari Itulatka ini Untuk mengagungkan asma Allah Melalui takbir dan tahmid Kita bersyukur atas segala nikmat Yang Allah anugerahkan kepada kita semua Bersamaan itu Mari jadikan Itulatka Di masa pandemi ini untuk wukuf Bahwa kita ini mahluk kecil dan lemah Tidak sepantasnya kita sombong Dan menyombongkan diri Tetap berikhtiar mengatasi pandemi Lalu bertawakal Jauhkan segala sifat cacimaki Dan saling menyalahkan Mari berganding tangan Berupaya lahir dan batin Agar pandemi ini Bisa segera berakhir Karena masa pandemi Mari optimalkan Beribadah di rumah Dan beritulatka Dengan tetap menerapkan Protokol kesehatan dan disiplin 5M Memakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Menghindari kerumunan Dan mengurangi mobilitas Mencuci tangan Jaya Terima kasih.